Oke, setelah sebelumnya kita membuat model dan migration file untuk Pada pategori Sekarang kita akan membuat model dan migration file YouTube Post Misalnya kita lihat di atas panggung Di pas panggung dia, membuat model YouTube Post Nah, perintahnya masih sama, kita menggunakan CHP Artificial Mode Model Post Minusen Ingat, kita tambahkan Min-M di belakang untuk Nom, tinggal ada file migration Oke, seperti biasa, ada dua file yang dibuat, itu file model Post Dan juga file migration Dan, ya, Model Post dan nanti sama Model Post Kita pilih, so, file model dulu Nah, di sini kita lihat, kita menggunakan plugin, file, nanti kita lihat Nah, yang penting dari model, ada pertama adalah Post Minusen Lalu, file model File model File model File model Adalah Fungsi untuk melihat Kolom-kolom apa saja yang akan dibentuk pada Tabel Post Nah, kita lihat di Tabel Of Nah, jika kita lihat, kita punya 2 relationship sama di Oval ID, Oval ID ini akan berisi user ID yang login, dan category ID adalah ID dari category artikelnya. Oke, sekarang kita mempunyai 2 relationship, maka kita membuat relationship-nya. Kalau kita kembali ke artikel, ini saya mencetapkan. Nah, yang pertama, kita membuat function Oval untuk penambahkan Oval ID. Dari ini tabelnya, dan kifatnya adalah belongs to. Kita menggali tambahkan. Jadi di sini ada inputnya, belongs to. Penjelasannya seperti apa nih? Seperti ini. Untuk author, setiap postingan hanya bisa mempunyai satu Oval ID. Makanya, postingan itu dimiliki oleh Oval ID-nya. Nah, Oval ID diambil dari tabel user. Jadi, postingan dipunyai oleh atau dimiliki oleh Oval ID. Itu juga karena category. Kategori satu postingan dimiliki oleh satu kategori. diambil dari tabel user. Di sini kita bisa menambahkan setiap nilai. Jadi, setiap nilai sudah perlu menambahkan nilai sudah apa-apa. Nah, berikutnya kalau kita kembali ke artikelnya. Di sini juga ada perintah yang dilakukan. Kita bisa ada artikel atau postingan yang dibuat. Apa ini sih? Nah, kita buat dulu kerantannya. Sovested. Statist. Boost. So. Jelasannya adalah. Oh, saya menuju guys. Jelasannya adalah. Setiap halaman ini dipanggil. Fungsi ini akan dijelankan. Fungsi ini akan dijelankan. Setiap mobil ini dipanggil. Nah, lalu perintahnya apa? Yang pertama adalah. Setiap menambahkan Oval ID. Nah, oke ini out. Harus dipanggil ini dari. Ya, pasat out. Out. S ini yang pasat. Oke. Or pasat F. Nah, jadi setiap. Ada alfiscal yang baru dibuat. Baru di create. Pasat. Untuk. Sabel. Oval. Oval. Diisi. Dengan. ID. Yang. Sedang login. Fashion ID yang sedang login. Visual ID yang sedang login. Jadi, pasatnya adalah. Otomatis menambahkan. Visual ID. Pada dalam. Oval. Visual ID. Yaitu ID orang yang. Visual yang login. Nah. Otomatis kedua adalah. Kita menambahkan. Slap. Slap. Slap adalah. Di. Dipakai untuk. L. L. Ya. Dari pada kita. Kita menggunakan. Slap. Articles. Kita menggunakan. Slap. 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 kita menggunakan SPL di kita Zabnurus, terimu offernya, SPL kita akan menggunakan SPL News SPL, angkir, yang pases saya ingin mencoba kita akan menggunakan SPL aku punya adalah jika akan disini jika akan disini setelah kosong atau teselnya dari sini berarti itu artinya setelah sudah menumpang dan lalu kita mengupdate dengan tesel yang berbeda maka dia diandalkan jadi ketika tesel berubah atau sesuatu masih kosong maka perintahnya di jalan-jalan yaitu untuk setiap post kolom setelah diisi dengan string slot dari post title nah itu adalah model post sudah selesai untuk post sekarang kita membuat file migration-nya ini terlebihah migration migration oke untuk migration ada di artikel 4 di part 4 kita lihat di part 4 oke di part 4 kita membuat migration migration-nya yang perlu diperhatikan adalah kita baru membuat migration dia hanya ID dan seng-seng lalu kita akan menambahkan semua follow-fo yang sudah setelah buat di model dan ada beberapa yang akan kita tidak dapat penghasis dan oke oke sesudahnya adalah tabel file tabel dan jika data lalu namanya buka ID sudah penutupan nama karena namanya sudah ID pasti lalu test kita akan menambahkan ada forensik dari imam n untuk masing-masing kisah data yang sudah memberikan sampaikannya ada forensik dari nama kisah data bisa dilihat di artikel yang berbeda adalah foreign ID nama kita akan lihat untuk foreign ID apa kolom author ID diambil dari kolom user maka dia menjadi forensik untuk penekoment user selanjutnya author ID adalah forensik terhadap tabel user dan ketika dia dan cascaps itulah yang jelas ya ketika orang ini jelas maka dilanjut jangan ya set ya saya masuk kita lalu sama dengan kategori kategori ini adalah foreign dari tabel kategori jika jelas maka artikel nya atau kalau oteng mulai pada artikel akan diset 0 nah yang berikutnya adalah 6 yang itu adalah query yang kita tentukan yang di kolom status hanya bisa disini dengan draft dan publish di post nya disini dengan draft nah draft dan publish ini kita bisa isi apapun ya karena kita mendefinisikan pilihannya semua kita kalau disini kan gitu nah itu saja untuk pembuatan model dan migration adalah tabel post berikutnya kita akan menambahkan selamen pada halal rafael itu berarti kalau kita balik se-artikel nya berarti ada paksa rumah dia pesan orang yang menambahkan jawaman pada berita kalau saya sampai jumpa di jam depan